Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada pun penyelesaian tersebut dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku maupun korban dan pihak lain yang terkait. Hal tersebut untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Pada hari ini kita telah meresamkan rumah restoratif di SMA KN 3 Boyolangu. Yang fungsinya adalah sebagai sarana penyelesaian perkara-perkara, khususnya perkara pidana juga yang ringan, yang ancamannya. Di bawah 5 tahun untuk dilakukan penyelesaian secara restoratif. Tentunya dengan melibatkan segenap stakeholder ya. Dari pihak sekolah, dari orang tua pelaku, orang tua korban, menjaga hal-hal yang marah-marah. Sehingga seperti yang viral-viral ini, kemarin ada yang darwa anak pejabat. Kalau sudah viral kan akhirnya bukan membawa manfaat, namun mudorot yang kita ambil adalah manfaatnya. Tujuannya ke depan mungkin atau ke depan? Ini tadi seperti dibilang Pak Kacardin ya, kalau bisa ada sekolah-sekolah lain membantu seperti yang sawah. Namun untuk sementara, di sini kita pusatkan nanti untuk kegiatan-kegiatan tersebut, penyelan tersebut. Berbesar sebandingan para guru BKA ya. Mereka juga, guru ini kan misalnya hanya mengajar, memberikan pelajaran-pelajaran yang baik-baik. Namun yang untuk di bidang hukum ini tentunya harus, yang ahlinya ya, ahlinya dari kejaksaan. Merekan-rekan penyelidik dari kepolisian, seperti yang dalam sambutan saya tadi. Sementara itu, Kepala Jaban Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Tulung Akung Ternggalek, Sindu Widya Badra mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk tindakan preventif untuk siswa, para pendidik dan tenaga pendidikan, khususnya untuk lembaga pendidikan tingkat SMA, SMK, SLB di Tulung Akung. Ini merupakan preventif, juga pengenangalan produk-produk hukum untuk tidak hanya siswa, juga untuk para pendidik dan tenaga pendidikan, khususnya di jenjang SMA, SMK, dan SLB di Tulung Akung. Untuk mungkin tindakan-tindakan bidangan yang bisa menyangkut siswa itu bisa diselesaikan terlebih dahulu di restoratif justis ini, Pak Yurda. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kacari, jadi tidak semua yang memang bisa di-RJ-kan itu ada kebetulan-kebetulan sesuai undang-undang yang berlaku. Kedepannya akan dibentuk rumah RJ yang sama di sekolah lain, namun untuk sementara, bentuk penyeluhan dipusatkan di SMK Negeri 3 Boyolang, melalui guru-guru BK yang akan didampingi ahli hukum dari kejaksaan dan kepolisian, agar tercipta penyelesaian secara restoratif dan mediasi. Dari Tulung Agung, Ases Matlaung, Nisrina Habibah melaporkan.